Baik, saya kira waktunya sudah masuk. Kita faatkan betul 90 menit ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai siang saudara-saudara sekalian, teman-teman, sahabat-sahabat dari seluruh Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana agribisnis itu bisa tetap mempertahankan keberlanjutannya di tengah wabah COVID-19, di tengah wabah corona. Yang dimasukkan dengan keberlanjutan tentunya kita paham bersama adalah tetap mencoba untuk bisa mewujudkan tiga tujuan, yaitu secara singkat disebut people, planet, and profit. Jadi bagaimana tetap bisa menjaga manfaat bagi masyarakatnya, dan lingkungan, serta tentunya juga kepada keuntungan bagi perusahaannya. Dan hadir bersama kita, kita sungguh beruntung hadir bersama kita, sahabat saya Bapak Raul Oberman. Pak Raul Oberman ini seorang konsultan senior, telah bekerja lama di McKinsey, jadi saya sudah memberi pengantar, beliolah yang memprediksikan Indonesia akan menjadi negara nomor tujuh terbesar. Beliau aktif di mana-mana, dan sekarang saya senang bersama-sama Pak Raul aktif di Pisagro. Pisagro adalah Partnership in Indonesian Sustainable Agriculture. Pak Raul sekarang tinggal di Jakarta. Dalam presentasinya nanti Pak Raul akan menggunakan bahasa Inggris, tapi dalam diskusi silakan berpada Ibu penggunaan bahasa Indonesia, karena beliau sangat paham bahasa Indonesia. Sebagai discussion, nanti ada, ini betul-betul kebahagiaan seorang dosen, Pak Raul. Nah dua, ini adalah alumni Departemen Agribusiness IPB, yang hebat-hebat. Yang pertama adalah Saudara Desi Kusumadewi. Desi ini kalau di Indonesia yang kenal adalah, Desi adalah Country Manager atau Country Director dari RSPO pada waktu itu. Pada waktu itu RSPO belum nge-top gitu ya. RSPO adalah Roundtable Sustainable Pump Oil, belum nge-top. Dan Desi lah yang membawakannya dengan potensi sangat baik dan sangat elegan. Sedemikian sehingga kemudian menjadi organisasi yang dikenal luas di Indonesia. Desi bekerja di sebuah, apa namanya, multinational companies yang juga yang dipegang sama mengenai sustainability. Kemudian bersama Desi juga ada Saudara Indro Surono, yang juga alumni dari Departemen Agribusiness. Indro ini salah satu, kalau istilahnya itu, jawabannya organik Indonesia. Beliau menginisiasi banyak hal terkait dengan organik, dan termasuk beliau memimpin organisasi pertanian organik level Asia. Dan saya sangat senang karena sekarang Indro bersama-sama saya mencoba untuk mengembangkan Yayasan Binah Suadaya yang membawahi Trubus Binah Suadaya Group, pemilik dari majalah Trubus. Tapi sebelum saya meminta Pak Raul untuk menyampaikan pandangannya, saya mohon dengan hormat Bapak Dekat Sekonomi dan Manajemen IPB, Profesor Nunung, untuk memberikan pengantar dan sekaligus membuka diskusi kita. Pak Nunung ini Profesor di bidang ekonomi dari IPB, kurisannya sangat banyak, dan punya latar belakang yang luas untuk hal-hal yang terkait dengan kebijakan publik dan lingkungan. Dan ya, sekarang saya sangat senang dan bangga memiliki dekan seperti itu. Pak Nunung, saya persilahkan Pak Monggo. Di-unmute dulu, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Balayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Izinkan saya dengan bahasa Indonesia ya, Pak Raul. Or in English, bahasa Indonesia saya kira ya. Silahkan. Satu kebahagiaan bagi kita semuanya, bahwa pada siang hari ini kita mengikuti satu webinar yang penting. Saya hanya ingin memberikan beberapa catatan. Yang pertama, apresiasi untuk Departemen Agribusnis yang telah kesekian kalinya melakukan kegiatan webinar. Jadi nampaknya webinar ini menjadi satu new normal bagi kita semuanya untuk bisa sharing knowledge. Tadi Pak Bayu menyampaikan, ada bahkan yang dari Amerika, dari Papua, dari tadi saya lihat juga ada dari Manado, dari Riau, masuk, dan seterusnya. Terkait dengan subjek kita sustainability, artinya kita kemudian komit untuk bisa mengurangi carbon footprint. Bisa kita bayangkan, kalau kita melakukan seminar offline, dari berbagai kota hadir di satu kota, yang itu juga akan memakan dan menghabiskan energi cukup banyak. Dengan demikian, dengan adanya webinar, inilah new normal yang baik. Yang kedua, baru saja BPS merilis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia, quarter 1, itu sebesar 2,97%. Kita mengalami kontraksi sekitar 2,4%. Yang membanggakan, sektor pertanian dalam arti luas, termasuk lima sektor yang pertumbuhannya positif. Ini menjadi catatan penting bagi kita, untuk bisa kita diskusikan bersama-sama. Sebenarnya sektor pertanian dalam arti luas, agribisnis. Jadi sektor agribisnis ini menjadi bantalan, menjadi penyelamat bagi krisis yang ada. Hanya pertanyaannya, seringkali orang melihat pada saat krisis saja. Pada saat-saat normal, bukan new normal seperti ini, normal, kita melupakan sektor agribisnis. Oleh karenanya itu, diskusi pada siang hari ini menjadi diskusi yang timely, very important, dan bisa memberikan pencerahan bagi kita semuanya, termasuk insight. Saya mencatat beberapa hal, ibu bapak sekalian, sedikit saja kalau masuk ke agribisnis, salah satunya ada food industry, ada satu artikel yang menarik yang ditulis, yang di sana membedakan antara food security dengan sustainable food system. Kalau kita tarik ke atas, how to achieve-nya, biasanya kalau food security itu konteksnya hanya produksi sebanyak mungkin. Tapi ketika kita bicara tentang sustainability, tadi Pak Bayu sudah menyampaikan, dan kami menekankan lagi, bagaimana aspek sosial, bagaimana aspek environment, dan bagaimana aspek ekonomi. terlebih, kalau menurut apa yang disampaikan oleh Sustainable Commission-nya England, itu juga menegaskan satu hal yang penting terkait dengan sustainability, adalah ecological sound and resilience, yang mampu membangun kapasitas dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan bagi generasi yang akan datang. Saya kira ini maknanya luas sekali, Ibu Bapak, saya tidak akan berpanjang lebar, tapi sekali lagi menunjukkan sektor agribisnis adalah sektor yang menjadi kekuatan di dalam pertumbuhan, di dalam pembangunan nasional Indonesia. Hanya bagaimana kita mengelola ini semuanya, selamat berdiskusi, sekali lagi terima kasih Pak Bayu yang akan memimpin di jalannya webinar ini, Departemen Agribisnis dan teman-teman semuanya. Oh ya, satu hal, Indro ini adik kelas saya Pak Bayu di SMA, jadi saya bangga dengan Indro. Ketemu lagi, terima kasih Mas Indro, kita ketemu di sini, dan tentunya kita ingin mendengarkan, setelah menjelajahi berbagai wilayah terkait dengan pengembangan anorganik, organik, maaf, pertandingan organik, dan juga Mbak Desi yang juga kita sering ketemu. Terima kasih Pak Raul, thank you very much for your time availability, and have a nice day. Safe. Baik, terima kasih Pak Nunung, terima kasih poin tersebut yang sangat penting. Baik, kita sekarang mendengarkan Pak Raul Oberman untuk menyampaikan pandangannya mengenai how we manage to stay sustainable in time of crisis, and probably also after the crisis of this crisis. Pak Raul, please. Please put your mic on, okay. Well, thank you very much, Pak Bayu. It's an honor to be here today, particularly in the presence of Professor Lunung and Rude Desi and Pak Indro. I feel humbled to be with so many experts, and I'm also very aware that with everybody here in the room, some of you are experts yourself, so I think this is much more about sharing notes about it. Let me first, a little bit, give you my background from where I'm doing this. As Pak Bayu already said, over the last eight years being in Indonesia, I had the honor and privilege of building with him together, Pisagro, and we're working with now about 250,000 farmers across 12 crops across the value chain. Secondly, McKinsey, I was globally one of the leaders on the agricultural sustainability practice over all the years. And thirdly, I've been involved in crisis. I've been involved in the 1998 crisis. I worked with Ibra in Indonesia. I worked with the Korean government. The 2008 crisis, I worked closely with the government in the Middle East, in Saudi and in Dubai, and then with the Dutch government. So in what I'm sharing today, I'm coming a little bit with that kind of input. And I would like to take a double view. I would, on the one hand, like to share with you some more fundamental personal perspectives, and on the other hand, a very practical. Before I do that, I would like to come to the point that Pak Bayu said. A few years ago, I set out that Indonesia is to grow very, very big and become bigger than Germany. I think we're still on course to go there. Indonesia is set to be one of the largest GDPs. But there's one big condition. And I always said that in going there, this is a road of going up and down. And the key condition is that we use crisis. Crisis are painful. Crisis are threatening. But crisis are times to make the steps that you otherwise do not dare to take. So now is the time for us in Indonesia to make those steps. And I think agriculture, and that's why I feel very privileged of being here today, is an area like that. That's my mindset. How to capture, how to turn a crisis from just sheer pain to an opportunity. I believe conceptually, and I'll come to them later, there are four points. Fundamentally, I believe in times of crisis, it's very important that we find our inner balance. In times of crisis, we feel threatened, we feel insecure, we feel out of breath, and we cannot think. This is the time to stop, to breathe, and invest on our inner balance. either by praying, or by meditation, or by doing sports, everybody's different. But we have to fight. The second point, be willing to pivot. This is the time of pivoting. Now, pivoting comes out of the sport in America, particularly out of basketball, and it means you're standing on two feet and you very quickly turn over your left foot or over your right foot. So you make a fundamental change of direction, leveraging one of your strengths. What it means for us, now is the time with our inner balance to step back and reflect fundamentally on the business we're doing, the policies we're leading, or how we're teaching. And openly, given the new normal, like Professor Nuno mentioned, is this appropriate? What does it take in the new normal? Secondly, pivoting means an eye for opportunity. In the time of crisis, we have to allow ourselves to look and look for the opportunities. We know in 2008, that's when the biggest e-commerce companies were born that are now big today. In the times of crisis, opportunities are born and captured. Thirdly, we have to be prepared to shift. Next to inner balance and pivoting, the third one is transparency. It might come unexpected, but in times of crisis, spending time on being transparent and sharing transparency is important. We don't hide where things don't work. When Aceh happened, many things went wrong, but we went in and like, left and made sure there was some transparency and that empowered us and that creates trust. And next to these three points, particularly in terms of crisis, open to collaboration. We cannot win ourselves. We win by working with others and by working with partners who have complementary skills. That's the mindset I think of winning in a crisis. Let me now totally to the other side and pick a very specific, tangible example that I think is good. And somebody is going to my charts. That's wonderful. or otherwise I will quickly share if I may. I cannot share. Somebody has to unmute. It's a five-one now. Okay. Right. Can I share? Yes, please. Yeah. I have some charts. Let me see. Yes, here. Yeah. By the way, Artemis, that's the company that I'm now leading. It's a social tech platform. That's the background. Let me explain. What I would like to explain, the example is Peduli Pangan. Peduli Pangan is a movement that was set up by two people, Agus Sari, some of you know him. He's a very renowned environmentalist. And Regi Wayu from Hara. He is an agri-tech player, very long already, using blockchain, working very closely with farmers in the villages. He's now working with 33,000 farmers across all of of Java. They pivoted. The one from environment into food, the other one from working with farmers and saying, what do we need to do? They understood that something has to be done. It tackled the disruption that was caused in the food supply and demand chain challenge that COVID has created. They saw two challenges. Our farmers, our villages cannot sell, and the people in the cities particularly are challenged other trends, people who just lost their jobs who do not get food. And they said, why not source basic food directly from local farmers and supply it straight into the Rumah, Susun, and the slums? That's our aspiration. And they just started six weeks ago and they just opened their first soup kitchen last week. What's the approach? Step number one, food ingredients are being, will be sourced from local farmers and the villages across Java. They have a base already of 33,000 farmers and now adding in others. They have a website where farmers can sign up. Secondly, transport. From the local villages, it's straightly brought either to central kitchens or to a depot where it is centralized and then it can be prepared for the warungs in the Vartex. Thirdly, the cooking. Either straight in the Dabur Paduli in the Erbe Ertes in Jakarta or otherwise we're now getting partners offering spare kitchen capacity. In central kitchen, the food is being cooked and then distributed straight to the Rumah, Susun in the slums. Here very much leveraging Ojo because because of our COVID situation, we have to make sure that food is distributed, people don't come together and with the distribution of the food, we've also ensured that health flyers are being distributed and you see at the last point, very interestingly, the point about reporting, about transparency. With the help of volunteers, people are measuring activities and outputs and outcomes. This is the whole value chain they're building up and if you go to their website, fedulipangan.com, you see it exactly how it's being set up and now starting to work. These two people came to Artemis to us and said, we need transparency. We want to be clear from day one what we're doing and how we're doing. Why is that important? Particularly in crisis, people run for actions. But we don't only want actions, we want output. We want that things change. And just for the language, I would like to introduce a simple approach which I call the result chain which means normally we put in some hours then we provide activity, either collecting the food or cooking the food and then what people always like to look for is impact. What you have to then measure are the outputs and the outcomes. How much food has been picked up in the village? How many food has been cooked? How many food has been distributed? And ideally also get a baseline so that we can see where the delta is. Only if we put effort and time into this end-to-end measurement can people trust what you're doing because this is a movement. Some things will go wrong. It will need a lot of donation. Where's the money going? I know of many people who put money into PPEs. This is good but where did the money go? We want to know where it's going and we also want to learn because there will be inefficiencies. But basically what Peduli Panga is now doing is a highly challenged food supply chain and we all know it was challenged from the beginning. From the farmer to the city it would go through five or ten different steps. It's now trying to pull a straight line and help both sides. The farmers and the people in the cities. With that here's the whole group of partners that are involved and the new partners joining in. IDH is joining in. Mayunozin, Pacfitriyan, this Maya group is stepping in and saying we have spare pitching capacity we have other things we can help and other people are starting to join in. That's the specific example. How does this example fit with my four principles? Let me go to those and already being at the end of my short presentation. Inner balance. Agus and Reggie both took the time to find their inner balance and ask what is going on. They both prepared to pivot. They shifted from environment into food from focusing on farmers to focus on the full value chain. transparency. They reached out to Artemis and said we need people to help us. We said we need volunteers. Already now 100 volunteers have signed up and are counting. Students, people who now don't have work but still want to contribute to help to measure and verify and collaborate. They said we have the beginning, we have the end, we need other partners and they're getting partners in logistics in restaurants. This is for me a very specific example and pivot to an opportunity for this country. And as I said in the beginning, I believe this country is to become one of the largest GDP and we will go there but then we have to have the courage to embrace crisis and do steps that make a real difference for our country. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. I think if we in the room, everybody will stand up and make a big hand for you, Pak Rahul. I think that is quite impressive, inspired. I think thank you very much. What I like with talking with Pak Rahul is dalam Bahasa Indonesia itu enggak banyak Bahasa Basi. Enggak terlalu muter-muter macem-macem langsung memberikan jawaban dan memberikan ide dan inspirasi. Saya kira terima kasih banyak Pak Rahul. Sekarang kita coba lihat diskusinya. Saya undang DC untuk mulai memberikan, ya tentu bisa cerita juga pandangan dan pengalamannya sendiri, tapi juga bisa merefleksikan apa yang dikatakan Pak Rahul. Silahkan. baik, terima kasih banyak Pak Bayu atas kehormatan yang diberikan untuk saya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang salam sejahtera untuk kita semua. Tentu yang pertama-tama yang terhormat Pak Bayu, juga ada Pak Dekan Fem, saya biasa panggil Mas Nunung, sudah Profesor Nunung, tapi saya biasa panggil Mas Nunung. ada Kepala Departemen Agribisnis, barangkali saya belum pernah jumpa, tetapi mendengar nama Departemen Agribisnis rasanya masih jadi ingat lagi waktu zaman kuliah dulu Pak Bayu. Walaupun sebetulnya kalau lihat angkatan yang sekarang baru ngerasa bahwa udah tua banget ya. Anyway, para dan juga kakak kelas saya juga Mas Indro, ini kehormatan besar untuk saya. tadi Pak Nunung menyampaikan ini webinar yang sangat penting, jadi saya sangat beruntung diundang di dalam webinar ini. Barangkali ingin menyampaikan mungkin dari pengalaman saya Pak Bayu dan juga menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Raul khususnya terhadap empat poin yang beliau sampaikan, inner balance, private, kemudian transparansi dan juga collaboration. Ini memang sebuah krisis yang tidak bisa kita hindarkan tetapi tadi Pak Raul bilang memang harus kita embrace, harus kita hadapi, kita nikmati, kita gunakan ini sebagai kesempatan untuk diambil hikmahnya. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan ke depan untuk agribisnis kita. Apalagi tadi Profesor Minum sudah sampaikan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang pertumbuhannya justru positif. Di tengah krisis yang saat ini cukup membuat semua pihak kocer-kacir saya pikir, Pak, karena ini sesuatu yang tidak pernah barangkali kita pikirkan atau kita estimasi sebelumnya. Tetapi bahwa sektor pertanian menunjukkan pertumbuhan yang positif ini sesuatu yang sangat luar biasa. Pak Raul tadi sudah menyampaikan empat poin. Saya pikir poin pertama mengenai inner balance apabila saya linkkan dengan sustainability adalah aspek atau pilar people. Jadi tadi Pak Bayu sudah sampaikan di awal empat pilar sustainability people planet profit saya tambahkan satu P lagi, Pak, yaitu partnership. Tantangan agribisnis bahkan sebelum COVID-19 ini terjadi sudah banyak sebetulnya. Agriculture dihadapkan dengan resiko yang sangat besar terkait dengan bencana alam, ketidakpastian pasar atau harga. Saya berasal dari mungkin lebih banyak dari industri sawit pernah mengalami di mana petani dan perusahaan memutuskan untuk tidak panen sawit itu lebih baik ketimbang panen karena harganya sangat jatuh waktu itu. Jadi banyak petani yang bahkan memutuskan tidak panen. Jadi ini resiko yang sudah dihadapi jauh sebelum COVID-19 sebetulnya. Dan juga agrikaliser dihadapkan pada ketersediaan sumber daya alam. Khususnya lahan dan ketersediaan air. kemudian juga ditambah dengan market requirements yang saat ini makin banyak market requirements ada food safety ada traceability ada sustainability untuk palm oil mungkin ispo dan RSPO adalah market requirement. Tadi Pak Raul sampaikan pentingnya juga transparansi saat ini big brands di food supply chain itu khususnya yang menggunakan minyak sawit sebagai bahan baku mengharuskan traceability sebagai bagian dari transparansi. Setiap supplier harus bisa menunjukkan dari mana orijin minyak sawit tersebut berasal. Dan itu harus dipublikasikan di dalam public domain. Jadi itu tantangan yang sebetulnya sudah dihadapi oleh agribisnis oleh agriculture di masa pandemik ini tantangan tersebut bertambah. Karena ini sesuatu yang di luar kemampuan dan juga di luar prediksi setiap pihak maka terjadilah kemudian peningkatan permintaan dari konsumen ada consumer shift di dalam consumer behavior. Apalagi pada saat awal terjadi krisis ini terjadi panic baik. Jadi ada peningkatan permintaan secara tiba-tiba padahal beberapa komoditas pertanian kita itu sangat tergantung kepada import. Saya ibu rumah tangga jadi saya juga mengalami bagaimana tidak bisa mendapatkan gula pasir waktu itu dan rupanya kita memang ada ketergantungan import gula pasir juga. Dan dengan adanya COVID ini tentu ini mempengaruhi juga global supply chain global logistik semua negara panik dan beberapa negara memperlakukan lockdown termasuk mengurangi atau menghentikan sementara ekspor komoditas yang selama ini mereka lakukan karena mereka khawatir dengan ketersediaan food di dalam negeri mereka. Nah sementara Indonesia cukup tergantung beberapa komoditasnya pada impor termasuk beras misalkan 34% Indonesia menggantungkan impor berasnya kepada Vietnam dan baru-baru ini Vietnam memutuskan untuk melakukan temporary suspension untuk melakukan ekspor beras ke negara lain. Nah ini sesuatu yang menjadikan agribisnis menerima tantangan yang jauh lebih besar. Dan juga pemerintah sektor swasta mengalami tantangan yang besar karena ini menyangkut juga ketersediaan bahan baku bagi bisnis bagi pemerintah juga ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat bagi bangsa kita. Nah jadi bagaimana agribisnis bisa mengambil hikmah tapi juga sekaligus menjadikan ini turning point bukan untuk kemudian jatuh tapi malah bangkit lebih jauh lagi dari yang sekarang sektor pertanian bahkan menyumbang pertumbuhan yang positif tapi masih ada celah masih ada peluang yang bisa kita lakukan di dalam agribisnis ini. Tadi Pak Raul salah satu poin yang Bapak sampaikan betul sekali adalah bagaimana di dalam krisis ini melihat peluang tersebut. Saya coba runtun satu-satu empat pilar tadi dari sustainability jadi kalau pertama adalah people maka Pak Raul tadi sudah sampaikan inner balance seluruh fokus pemerintah saat ini saya pikir diarahkan untuk menjamin kesehatan bagi masyarakat ketersediaan bahan pangan kemudian ada stimulus ekonomi semuanya memang ditujukan agar tercipta tadi inner balance keadaan ini sudah membuat banyak pihak stres dan juga tertekan inner balance ini memang sangat penting dan peran dari bisnis di dalam sektor agribisnis adalah bagaimana memastikan health and safety dari para employee-nya dari para karyawannya dan juga menggandeng atau mengajak masyarakat untuk juga mereka menikmati inner balance ini ini tidak bisa dipisahkan dengan partnership tadi karena peran swasta saat ini tidak boleh melihat dirinya sendiri tetapi harus juga melihat lingkungannya jadi bagaimana sektor swasta pemerintah menciptakan inner balance memastikan health and safety bagi karyawan bagi masyarakat sehingga mereka tetap sehat secara mental dan tetap bisa fokus untuk berkarya melakukan produksi di dalam seluruh chain dari agribisnis ini kita sudah melihat kejadian di Surabaya pabrik rokok sangpuna terpaksa harus tutup karena ada beberapa karyawannya yang positif COVID-19 baru-baru ini ini tentu akan menciptakan disruptif yang sangat luar biasa terhadap produksi dari rokok tersebut dan juga kesejahteraan masyarakat secara luas oleh karena itu people adalah pertama pilar pertama yang saat ini memang harus menjadi perhatian fokus kemudian saya ingin kemudian berangkat ke profit jadi tadi Pak Raul sudah sampaikan result chain bahwa kita juga harus memfokuskan pandangan kita pikiran kita upaya kita kepada output outcome dan impact ini sangat penting dan yang telah dilakukan oleh peduli pangan oleh Artemis ini adalah intermediate solution untuk saat ini dan bahwa peduli pangan bisa menggalang kolaborasi dari berbagai pihak untuk immediately provide solutions untuk mereka yang terkena dampak ekonomi secara fatal ini sangat luar biasa dan bahwa dilaporkan juga berapa banyak yang telah disantuni berapa banyak produk agriculture yang kemudian disalurkan didistribusikan dan sebagainya ini adalah output selain output yang juga penting adalah outcome jadi sektor agribisnis saat ini apalagi jika dibandingkan dengan negara produsen lainnya masih ada peluang bagi kita untuk meningkatkan produktivitas jadi salah satu peluang dan juga mungkin yang harus menjadi perhatian ke depan dari agribisnis selain output adalah outcome berapa produktivitas per hektare yang kita inginkan dan berapa yang ingin kita capai kebanyakan dari komoditas pertanian kita sayangnya untuk sampai saat ini produktivitasnya masih lebih rendah ketimbang negara-negara produsen lain baik itu minyak sawit karet kopi bahkan juga sehingga sangat disayangkan sangat sayang bagaimana bahwa agrikultur menghadapi keterbatasan sumber daya alam tetapi kita sendiri produktivitasnya masih belum optimal yang paling penting bagi agribisnis adalah melihat peluang tadi seperti Pak Raul sampaikan dan juga making investment in realizing the full potential of agribisnis this is the time jadi Pak Raul tadi sampaikan krisis ini membangunkan kita semua ini menyakitkan tapi mungkin ini adalah wake up goal untuk kita semua jadi produktivitas itu perlu menjadi perhatian yang lebih besar lagi ke depan kemudian kemitraan bagaimana peluang-peluang itu kita kita cari kita lihat saya berangkat dari perusahaan kelapa sawit di Kalteng yang memiliki integrasi sawit-sapi Pak Bayu dan Pak Raul ini sangat membantu meningkatkan produktivitas lahan juga menciptakan lapangan kerja bagi petani petani bisa meningkatkan pendapatan karena selain mendapat pendapatan dari sawit mereka juga mendapat pendapatan dari penggemukan sapi Pak nah ini hal-hal seperti ini yang perlu dilihat bagaimana model ini bisa didorong untuk diciptakan lebih banyak lagi tidak hanya sampai di situ COVID-19 telah menciptakan pembatasan mobilitas kita semua saya melihat bahwa ini harusnya menciptakan juga peluang bira usaha mungkin kemitraan sawit-sapi pada saat sebelum COVID-19 sudah mencukupi tetapi pada saat COVID-19 atau barangkali setelah COVID-19 perlu dilihat apakah akan digiring sampai ke hilir misalkan dari hasil penggemukan sapi tersebut dijadikan industri rumah tangga yang menciptakan pengalengan daging sapi misalkan sehingga produknya itu bisa didistribusikan secara lebih luas lagi bisa dua menit lagi ya bisa Pak dan menciptakan pendapatan yang lebih banyak bagi petani kemudian menciptakan produk pangan yang mendukung nutrisi masyarakat kita impor sugar kita impor gula dan saat ini impor tersebut cukup terkendala bagaimana kita ke depan menciptakan produk pangan yang mungkin less sugar ini juga akan meningkatkan kesehatan masyarakat karena mereka yang mempunyai penyakit penyerta menjadi lebih rentan terhadap COVID-19 less sugar less kalori mungkin mengurangi konsumsi beras berali ke singkong atau ubi kemudian circular economy Pak agrikultur menciptakan banyak waste bagaimana teknologi inovasi menciptakan membolehkan waste ini diolah lagi untuk menjadi produk yang bisa kita manfaatkan kembali misalkan industri ikan pengolahan ikan tulangnya bisa digunakan menjadi tepung ikan atau meminimalisir food waste dengan menciptakan packaging yang mungkin sekali konsumsi atau porsi yang kecil kemudian waste bisa dijadikan composting untuk menggantikan pupuk unorganik untuk perkebunan kelapa sawit memiliki pome yang bisa juga digunakan untuk menghasilkan energi sehingga ini juga bisa menurunkan ongkos produksi e-commerce tadi Pak Raul juga ikut juga menyinggung ini bagaimana teknologi yang digunakan dalam e-commerce barangkali bisa digunakan juga untuk selain mendekatkan petani dengan konsumen langsung tapi juga meningkatkan akses petani kepada input produksi kepada technical advice dan juga financial services saat ini kita melihat banyak masyarakat yang mudik ke kampung halaman ataupun ke tempat lain karena di Jakarta mereka tidak memiliki pekerjaan lagi apakah ini bisa dijadikan peluang untuk mereka dibina menjadi para penyuluh pertanian Pak saya tidak tahu untuk komunitas pertanian lainnya tetapi untuk sawit memang keberadaan penyuluh pertanian ini sangat minim barangkali ini yang bisa dilakukan kemudian mendorong kebirausahaan lokal dan juga bahwa saya baca juga bahwa sebetulnya perusahaan yang mempunyai atau menerapkan sustainability itu memiliki kinerja yang lebih baik di pasar saham yang saat ini banyak saham-saham yang berjatuhan Pak tetapi HSBC meluncurkan report baru-baru ini bahwa perusahaan yang menerapkan sustainability malah outperformance di pasar stok di Eropa maupun di Amerika dan saya ingin menutup bahwa ini memang superior ini memang special year bagi agribisnis tetapi ini mendorong kita untuk melihat peluang tadi Pak Raul sampaikan harapannya juga mendorong partnership yang lebih kuat diantara para stakeholders dan jika partnership ini menghasilkan strategi yang tepat saya yakin setelah pandemi COVID-19 2021 dan seterusnya harusnya menjadi super duper year untuk agribisnis ini ini panggung kita harus invest untuk berjalan sekarang dan future terima kasih Pak Baik terima kasih sekali Desi dari beberapa poin yang tadi dikatakan oleh Pak Raul oleh Desi diwujudkan dalam bentuk poin-poin dengan pengalamannya yang luas terutama di industri sawit kita dengarkan ceritanya agak berbeda dari Mas Indro Surono ini banyak di horticultura dan produk-produk organik lain Mas Indro silakan Tolong di unmute dulu Ya silakan Baik Terima kasih Pak Bayu Selamat siang Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Saya senang sekali ketika diundang untuk mengikuti webinar ini karena buat saya kayak kembali ke rumah di agribisnis IPB karena dulu saya kuliah dan kemudian mendapatkan ilmu terkait dengan agribisnis di IPB dan senang sekali bahwa banyak alumni IPB yang kemudian berkontribusi dengan luar biasa di sektor pertanian agribisnis dan saya juga bangga bahwa kata kelas saya Pak Nunung sekarang sudah profesor dan menjadi dekan di Fakultas Ekonomi Manajemen tadi sudah disinggung oleh Pak Bayu saya memang bekerja banyak di sektor pertanian organik salah satu kalau boleh dibilang sayap dari sustainable agriculture yang menjadi semakin tren beberapa tahun belakangan ini di dunia itu saya dari tahun 2000-an sampai sekarang berkesimpung di situ kemudian selain di tadi di IFUAM Asia dikerjakan pertanian organik saya sendiri secara profesional juga saat ini bekerja untuk satu lembaga sertifikasi organik pertanian berkelanjutan kemudian juga fair trade di ecocert dan menghandle untuk kawasan di Asia Tenggara dan Pasifik saya langsung saja masuk ke dalam diskusi kita pada siang hari ini saya tidak akan mengomentari lebih lanjut apa yang disampaikan oleh Pak Raul saya sepakat sepenuhnya bahwa itu adalah salah satu contoh inisiatif yang bisa kita lakukan dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam skala mikro kami di Aliansi Organik Indonesia beberapa waktu yang lalu kami juga menggalang bahkan dari petani-petani organik di sekitar Bogor dan juga donasi dari seluruh Indonesia terkait dengan aktivitas yang kami lakukan di Aliansi Organik Indonesia dan kami menghimpun bantuan-bantuan beras kemudian minyak dan sebagainya dan kami sumbangkan salah satunya kepada mahasiswa-mahasiswa di Bogor ada mahasiswa Aceh ada mahasiswa di daerah lain yang kemudian kita support dalam konteks ini kami sangat senang karena kami sebagai bagian dari petani dan gerai petani organik bisa men-support satu aktivitas yang kemudian itu juga dibutuhkan oleh teman-teman yang membutuhkan di perkotaan yang juga mereka mengalami kesulitan dalam situasi pandemi COVID sekarang ini inisiatif seperti ini memang banyak perlu dilakukan dan kami sendiri digerakkan organik juga sama juga dengan hand-in-hand dengan inisiatif masyarakat sipil lain-lain termasuk juga bagaimana untuk bisa berkolaborasi untuk membantu masyarakat yang terdampak dari pandemi ini tadi sudah disebutkan bahwa pandemi COVID ini meluluk lantakan memberikan dampak yang luar biasa berat termasuk di sektor pertanian bagaimana kapasitas produksi kemudian menurun daya beli menurun kemudian ada banyak PHK yang terjadi kemudian juga banyak sekali proses-proses bisnis yang kemudian harus ditunda ditahan kemudian ekonomi yang menurun dan sebagainya saya kira ini adalah dampak daripada kebijakan apa namanya lockdown ataupun karantina ataupun PSBB yang terjadi yang pada intinya kemudian membuat perekonomian termasuk juga agribisnis di dalamnya itu terdampak kita menghadapi situasi di mana kita mengalami pengerutan kapasitas perusahaan dan juga mengalami pengerutan dalam tingkat income dan bagaimana kita harus bertahan dalam konteks yang sulit ini termasuk sebetulnya dalam dunia yang saya geluti saat ini misalnya di dunia support system untuk agribisnis yaitu inspeksi dan sertifikasi juga terdampak luar biasa karena saat ini dengan adanya PSBB di mana-mana di seluruh Asia dan termasuk juga di Pasifik kami tidak bisa bergerak sama sekali kami tidak bisa melakukan on-site audit surveillance dan sebagainya karena seluruh negara sekarang di lockdown kami tidak ada international flight sehingga otomatis kami tidak bisa bekerja dan kami tidak tahu kapan ini akan berakhir tetapi semantiasa akan ada satu solusi selalu-selalu ada alternatif dalam kondisi di mana tadi disampaikan kesulitan krisis selalu ada secara solusi dan kalau dalam konteks kami misalnya sekarang berkembang termasuk dari badan otoritas juga menyetujui terkait dengan lembaga akreditasi bahwa kami bisa melakukan aktivitas secara remote jadi audit bisa dilakukan secara remote dalam situasi pandemi sekarang kemudian nanti akan di follow up pada saat situasi sudah kembali normal apa namanya kita bisa melakukan on-site audit tetapi ini adalah satu refleksi salah satu contoh bagaimana pandemi ini juga sangat berdampak di keseluruhan kehidupan yang pada akhirnya juga apa namanya menimbulkan kesulitan di seluruh sektor dan di sektor pertanian juga saya kira kalau kita bicara subsistional di bisnis baik di sisi input kemudian on-farm processing distribusi pemasaran sampai di konsumen juga semuanya terdampak nah salah satu catatan yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana dampak ini kepada pekerja-pekerja itu sebenarnya pekerja migran saya kira sektor sawit apalagi misalnya kita banyak sekali TKI di Malaysia yang sekarang itu terkait masifnya bagaimana harus bisa diselamatkan dari bencana ini sendiri dan di situ ada kondisi ketidakpastian ada banyak hal dimana kemudian pekerja-pekerja di sektor on-farm ini juga terancam tidak bisa bekerja karena ada situasi seperti sekarang ini dan bagaimana ini kemudian bisa diselesaikan gitu ya nah ini juga yang menjadi tantangan kita semua saya kira saat ini sudah ada banyak analisis yang mengatakan dampak daripada COVID ini dalam jangka pendek dalam jangka menengah ancamannya terhadap misalnya supply chain ketersediaan pangan stok pangan produksi pangan dimana juga ada satu analisis dimana dampak COVID ini apabila terus berlanjut tanpa ada satu kepastian terhadap misalnya sistem produksi dalam jangka pendek ini maka dikhawatirkan bahwa cadangan pangan nasional kita akan terkendala tidak mencukupi sehingga pada semester kedua dan sebagainya nanti akan dikhawatirkan akan terjadi kerawanan pangan dalam konteks ini sebetulnya agribisnis lagi-lagi tadi Pak Nunu juga menyebutkan Pak Raul mengafirmasi bahwa agribisnis atau pertanian lagi-lagi menjadi kontributor yang penting dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini sekaligus juga bisa menemukan satu apa namanya perspektif baru bagaimana setelah masa krisis ini kita bisa mengembangkan agribisnis yang jauh lebih berkelanjutan atau yang lebih sustain begitu saya kira ini adalah hal-hal yang penting dalam konteks saat ini saya kira banyak orang punya kiat-kiat termasuk di sektor agribisnis bagaimana bertahan dalam situasi sulit dalam kondisi pandemi seperti saat ini apakah kemungkinan efisiensi apakah kemungkinan inovasi produk apakah menggunakan pemasaran secara online apapun dilakukan supaya kita sustain dalam situasi saat ini dan itu juga ada beberapa hal saya kira yang dari pandemi ini juga ada beberapa bisnis yang nampak menjadi tren atau menjadi primadola dalam suatu krisis dan beberapa diantaranya terkait pertanian misalnya saya bergerak di pertanian organik permintaan untuk produk-produk sayuran kemudian beras untuk organik itu meningkat tajam sejak covid ini apa namanya beridar artinya apa pola konsumsi masyarakat akan produk yang sehat yang hygienic itu akan menjadi meningkat di tengah situasi pandemi yang mengancam pada kesehatan orang ingin memperoleh makanan yang lebih sehat memberikan imunitas yang lebih baik kepada kita dan ini adalah satu opportunity di tengah pandemi kita tahu misalnya tani hub dan sebagainya juga menemukan momentum bahwa mereka juga permintaan meningkat produk-produk yang kaitannya dengan medicinal herbs jahe dan sebagainya juga meningkat saya kira saya kira ini adalah satu peluang yang saya kira kita bisa bisa tangkap dalam situasi pandemi ini yang kemudian perlu kita apa namanya refleksikan bagaimana kemudian kita bisa tangkap itu sebagai satu perspektif baru atau kalau tadi Pak Nunung mengatakan sebagai satu new normal gitu ya karena COVID-19 ini pada akhirnya juga akan membawa pada situasi yang apa namanya keadaan sekarang itu setidak-tidaknya akan kurang lebih menjadi normal karena kita tidak pernah akan tahu sampai kapan sebetulnya COVID-19 ini akan selesai selalu akan ada pertanyaan atau ketidakpastian bahwa ini juga akan terjadi terjadi lagi jadi situasi ini memberikan pembelajaran bagi kita untuk lebih cermat lebih waspada dalam konteks mencintapi bisnis khususnya di sektor pertanian ke depan saya akan menambahkan saja beberapa hal yang tadi sebetulnya sudah sebagian disebutkan oleh Desi maupun Pak Raul dalam kaitannya apa yang kemudian kita bisa belajar pelajari dari situasi pandemi atau bencana COVID-19 ini seperti kita ketahui asal-muasal COVID-19 sendiri adalah berasal dari produk pangan dari penak dan sebagainya meskipun itu pangan ekstrim katanya dari Wuhan Cina artinya itu pun berasal dari pangan dan lagi-lagi ujungnya juga pangan juga yang akan menyelamatkan kita ke depan jadi dari sini kita belajar bahwa pangan itu akan menjadi makin penting makin signifikan dalam konteks kehidupan ke depan dan juga bisnis pangan atau agribisnis ini pada akhirnya akan menjadi semakin penting dan semakin diperhatikan dalam konteks ke depan gitu ya nah satu pembelajaran yang saya kira kita tangkap dalam konteks pandemi saat ini adalah perlunya ada perubahan mindset atau perubahan paradigma memandang kalau selama ini pertanian selalu dipandang sebagai sesuatu yang eksploitatif gitu ya ekstraktif kita selalu mengkotasi alam kemudian apa namanya kita apa namanya memaksa alam pertanian dan pertanian dengan memberikan pupuk yang berlebihan supaya bisa meningkatkan produktivitas yang tinggi dan sebagainya semuanya itu punya dampak saya kira yang kita tahu baik itu dampak sosial dampak lingkungan dan sebagainya dan sekarang para ahli informmentalis kita ahli lingkungan mengatakan bahwa sekarang alam membalas sesuatu yang telah dilakukan eksploitasi manusia sebelumnya jadi saya kira dari sini kita perlu belajar yang saya pelajari karena saya juga telah bergerak di sektor pertanian saatnya untuk mengubah cara pandang mulai dari perekonomian atau agrikultur agribisnis yang sifatnya eksploitatif atau ekstratif ke arah agrikultur yang lebih berkelanjutan agrikultur yang apa namanya memberikan perspektif kepada keberlanjutan kehidupan tidak saja keberlanjutan pertanian tetapi keberlanjutan kehidupan jadi tadi Pak Nundung sempat menyangkatkan tentang sustainable food system ini adalah salah satu yang kami kerjakan juga di jaringan organic international bagaimana transforming food system itu dilakukan untuk mempertahankan keberlanjutan daripada sistem pangan itu sendiri nah ada beberapa catatan atau pembelajaran menurut saya yang setelah covid ini atau menjadi atau ke depan gitu ya itu akan menjadi satu pecenderungan atau satu plan boleh dibilang begitu yang saya kira akan melengkapi dari tadi yang sudah campaikan Pak Raul maupun oleh Mbak Desi tadi yang pertama sudah disebut tentang e-commerce saya kira dengan adanya pandemi e-commerce akan menjadi salah satu tool marketing yang akan semakin kencang dan saya kira setiap bisnis dimanapun termasuk pertanian harus mulai juga berpikir ke arah sana karena ini juga kita belajar bagaimana dengan adanya e-commerce itu menjadi katu penyelamat terkait dengan apa namanya itu kemudian yang kedua saya kira yang juga penting tadi mungkin sudah disinggung adalah bahwasannya kedepan tren pertanian tren bisnis dan lain-lain akan lebih mengarah kepada bisnis yang ramah terhadap lingkungan terhadap pangan yang bisa menghasilkan pangan yang sehat hygienic dan juga aman bahkan bisa memberikan kebelan tubuh dalam konteks ini kami merasa yakin bahwa sustainable agriculture apakah itu organic ecological farming dan sebagainya itu akan mendapatkan tempat yang besar ke depan terkait dengan situasi pandemi saat ini kemudian yang berikutnya justru juga terkait dengan situasi terkait dengan situasi insana kesehatan ini orang mulai berpikir soal kesehatan dan keampangan sehingga saya kira dalam konteks ke depan apa namanya sistem penjaminan produk apakah itu food safety apakah itu kemudian sertifikasi kemudian food testing itu akan menjadi bagian integral dari semua mata rantai di agri bisnis itu sendiri kita akan melihat ke depan trend perdagangan akan mengarah segalanya kepada kepastian bahwa setiap pangan yang berdagangan itu memiliki kepastian akan adanya jaminan terhadap keamanan pangan dan sebagainya yang berikutnya yang berikutnya tadi adalah Desi sudah menyebutkan kaitannya dengan occupational safety and health protokol saya kira protokol terhadap keselamatan kerja para pekerja itu akan menjadi sangat penting tidak semata-mata karena itu penting juga kesehatan karyawan keselamatan karyawan tetapi juga dalam konteks kesejahteraan karyawan itu saya kira juga perlu untuk menjadi satu perhatian dalam konteks agribisnis ke depan yang berikutnya adalah tadi juga sempat disinggung pentingnya traceability along the supply chain transparansi tadi sudah sebutkan tapi juga traceability bahwa situasi ini juga akan memberikan pelajaran bahwa bagaimana pangan itu penting sekali untuk bisa dilacak mulai dari hulu sampai dengan kehilir sehingga orang bisa yakin bahwa pangan yang dia konsumsi itu memang sungguh-sungguh sehat dan itu sungguh-sungguh bisa menyiapkan ini akan menjadi kebutuhan akan menjadi satu demand ke depan lalu yang terakhir saya kira dalam konteks partnership tadi saya memberikan satu address bahwa betul saya kira ke depan integrasi supply chain dari hulu sampai hilir itu menjadi sesuatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari orang ketika mau menjual produk dia membutuhkan petani yang bisa memproduksi dengan baik maka integrasi dari hulu dari on-farm kemudian dari processing hingga ke marketing itu menjadi satu keniscayaan jadi ketika kita mau memasarkan kopi atau menjual kafe itu kita harus mulai berpikir tentang di mana kita harus bekerja sama dengan petani yang bisa menghasilkan produk dengan cara yang sustainable saya kira banyak perusahaan-perusahaan besar yang sekarang sudah mulai mengarah kepada integrasi ini sehingga ke depan kalau kita bicara dalam konteks kompetisi di agribisnis itu bukan lagi antar pelaku antar subsystem tetapi ke depan itu kompetisi akan mengarah kepada supply chain competition tetapi saya kira ini baik karena pada akhirnya akan memberikan satu benefit yang lebih baik kepada para pelaku khususnya adalah para produser kecil di mana kita tahu sektor pertanian Indonesia sebagian besar pelakunya adalah pertanian kecil saya kira itu Pak Bayu dari saya baik terima kasih banyak Mas Zindro Bapak-Ibu sekalian apa namanya kita telah mendengarkan Pak Rahul memberikan kerangkanya kemudian Desi dan Indro tampaknya memberikan contoh-contoh dan ide-ide yang saya kira sangat baik intinya kalau kita lihat pada judul kita itu kalau kita hanya hanya berdiam diri memandang krisis ini atau apa-apa ini sebagai sesuatu yang menakutkan yang buruk yang negatif maka hasilnya adalah agribisnis tidak akan sustainable tidak akan survive tapi kalau tadi kita menemukan inner balance-nya kemudian mengikuti tadi kerangka mulai dengan melihat pada fundamental lihat opportunity bersedia untuk change dan seterusnya dan akhirnya ini saya kira pelajaran baru dari Pak Rahul untuk para dosen ada istilah baru bukan hanya sekedar supply change value change kita dikenalkan hari ini dengan result change ini menurut saya sesuatu yang sangat baik saya buka sekarang silahkan Bapak dan Ibu caranya adalah dengan mengetikkan pertanyaan atau interestnya untuk memberikan pertanyaan melalui melalui chat chat zoom nanti setelah itu kami akan membuka memberikan kesempatan Bapak dan Ibu kita waktu ini tidak panjang memang biasanya kalau high quality discussion itu tidak pernah panjang rapat-rapat itu tidak boleh lebih dari 90 menit kalau sudah di atas 90 menit itu artinya sudah wasting time kira-kira begitu ini ilmunya Pak Rahul juga yang saya pelajari jadi kita masih punya 30 menit berarti kita mungkin punya 3, 4, 5, 6 pertanyaan yang nanti akan bisa di-share kepada semua silahkan oh ada pesan dari khusus dari Pak Rahul Oberman sendiri bagi kita semua peduli pangan itu sangat membutuhkan banyak sekali volunteer sukarelawan jadi silahkan mohon datang ke www.belulipangan.com dan saya nak menawarkan diri untuk menjadi relawan silahkan kalau ada apa pertanyaan komentar pada semua sambil menunggu kayak lagi jadi kalau saya ambil kerangkanya Pak Rahul tadi kita tidak akan bisa memandang ini sebagai sebuah proses yang membelajarkan apabila kita tidak punya inner balance dari maksudnya itu adalah bagaimana kita memandang memandang wabah ini kalau kita pandangnya hanya sebagai sesuatu yang menakutkan dan mengesalkan dan menyebalkan itu pasti tidak akan jadi apa-apa tapi kalau kita positif memandangnya maka kita akan bisa melihat melihat diri kita secara fundamental peluang dan akhirnya merubah oke sudah ada dari Ibu Rini Hakimi silahkan mungkin Ibu Rini bisa bisa di-onkan apa namanya micnya dan silahkan menyampaikan sendiri langsung Ibu Rini Hakimi silahkan halo ya silahkan Ibu Rini ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Bayu ini terkait dengan beberapa Ibu Rini lagi ada di mana sekarang maaf Ibu ada di saya dari Universitas Andalas di Padang Sumatera Barat padang terima kasih silahkan ini terkait dengan beberapa tinjauan saya ketika saya sempat berkomunikasi dengan industri tempe dan tahu mereka mengalami kendala pada saat pandemi ini untuk terhadap bahan bakunya gitu kan ya karena dalam proses produksi bahan bakunya lebih banyak mereka beli dengan impor ya Pak terkait dengan itu saya mohon masukkan bagaimana strategi terbaik untuk agroindustri keberlanjutan agroindustri tersebut pada masa pandemi ini terutama karena keterikatan mereka dengan bahan baku impor tersebut terima kasih Pak Bayu terima kasih Bu Rini silahkan ada lagi jika ada lagi silahkan baik kalau tidak ada Pak Raul ada oh ini ada maaf Ibu Leti Fujaya saya kenal Bu Leti ini ada dari Makassar silahkan Bu Leti Terima kasih Pak Bayu yang ingin saya tanyakan sebenarnya cukup teknis tadi sudah dijelaskan oleh Pak Indro bagaimana apa namanya bisnis itu harus bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi krisis ini nah pertanyaan saya sebenarnya terkait dengan sustainability usaha-usaha di level mikro kita tahu kan untuk masa sekarang yang cukup berkembang adalah bisnis yang menggunakan bisnis-bisnis online sementara di level petani UMKM itu mereka belum terlalu familiar dengan itu nah bagaimana cara atau tahapan untuk mempersiapkan agar di level bawah ini yang menjadi ujung tombak juga sustenabilitas di bidang pertanian ini bisa sustain mereka tidak kolet mungkin teknisnya tahapan apa saja yang perlu dilakukan atau perlu dipersiapkan begitu Pak Bayu terima kasih terima kasih selesai selesai krisis atau selesai krisis dan apa kekuatan Indonesia di sektor agar sektor supaya kita bisa mengembangkan di masa depan terima kasih terima kasih terima kasih justru justru memanfaatkan krisis ini to make step untuk fundamental direction sementara uncertainty itu sendiri membingungkan untuk membuat keputusan apakah yang sekarang keputusannya untuk jangka panjang atau jangka pendek sementara karena tidak ada kepastian itu sementara kita mau fokus dari farmer sendiri ke whole value chain itu aja udah long kompleks and then we add another kompleksity to because of the crisis ada keterangan dari Pak Raul terima kasih saya coba berhenti dulu disitu sudah cukup banyak pertanyaannya what kind of opportunity for Indonesian agribusiness how to deal with uncertainty and how to develop digital platform digital system related to smallholders especially and how to deal with problem of import dependency Pak Raul silahkan boleh dipilih mana saja langsung garu-garu kepala silahkan Pak Raul Pak Raul please silahkan you can unmute your device first well I take it as a big compliment that I'm getting these five semester questions let me go by first in terms of what are the opportunities in crisis the most important thing is that we assume there is an opportunity in most prices we get afraid and we stop thinking and the minute we open our eyes and see what can we do it starts by helping and then it goes on that we see new business opportunities because people need things so I think for my first point is it's a mindset in terms of agriculture what are the strengths of Indonesia we have several the first one is we have water you should know that China by 2050 is 40% short water China cannot feed their own people everybody knows it we have water we're wasting it right now but we have structure water and we can do three harvests I come from Europe one harvest per year Indonesia Tiga three times we take it for granted but in other countries it's not possible third opportunity is the broad diversity that are our basic opportunities and coming to the import dependency import dependency on crops that just grow much better in the north that will not change but crops that grow better here like rice or cassava or others we can do much better but then we have to work a little bit more together and we have to do some things like irrigation I think 60% of the fields in Thailand in Malaysia are irrigated we have duapulu it's a pulu percent so there are things we have to do there that's in terms of that on the third point what was the third point again sorry I forgot that the digital yes digital I would almost say that is well if you have internet connection if we don't it's another problem but in the digital world this is the time to start doing this you can start selling your own stuff on Instagram this is a time of going out and selling to people closer to you or buying from people closer to you via WhatsApp via Instagram because it's a communication tool and with that we can find other people's services and the one thing is we are a very creative nation people here think of the box and have a lot of independent business so I see the internet as a huge opportunity we have we have we have eight villages but I think there's a place for much much more why e-commerce was maybe 10% of all retail business now everybody's on the internet so we can also do all of our small businesses on the internet so I see that as a big opportunity I agree with you thank you the fourth is uncertainty battle how to deal with uncertainty yes well what is the problem with uncertainty the problem with uncertainty is that we don't know but other people also don't know and if you want to provide a product and your competition doesn't know either we're in the same point point two the other problem of uncertainty is and that comes to my first point of inner balance the decision has to come from within and I saw it in 98 I saw it in 2008 those of us who were not afraid of the uncertainty but embraced it and said this is something what I absolutely don't know this is something where I know what makes the change happen but it doesn't really happen and here's what I'm sure about those people were very successful I don't know if that answers your question but that's how I think about answering when COVID happened I asked myself what can I do what does it mean for me I started with myself and I slowly out of that decided to make fundamental changes in my life thank you thank you very much you would like to add yeah mungkin saya ingin menambahkan tadi ada pertanyaan terkait dengan yang usaha kecil bagaimana dampak pada UMKM memang kalau untuk petani usaha kecil itu memang sangat terdampak saya juga mengalami sendiri situasi itu di dampingan kami baik itu yang di Bogor maupun juga di tempat lain karena saya di NGO saya di kooperasi yang saya damping di Bogor termasuk juga dengan yang kami di grup Rubus Minnesota juga mengalami sama dari masyarakat yang kita dampingi itu sangat terdampak dengan situasi salah satu yang mungkin yang bisa saya ceritakan adalah kita ada kelompok perempuan yang dia tadinya menghasilkan jahe bukan produksi jahe yang itu cukup bagus harganya tapi dalam situasi sekarang ini meski menurut jahe bagus tapi mereka juga punya keterbatasan karena terkait dengan halangan-halangan terkait dengan distribusi dan sebagainya sehingga produk itu kalau tidak segera dipasarkan maka akan dia akan cepat membusuk lalu apa yang kita lakukan adalah kita mendampingi mereka untuk melakukan inovasi produk salah satunya adalah dengan memproduksi jahe instan tentu saja kita harus mendampingi mereka dengan cara membuat jahe instan yang baik bermutu kemudian kita support juga dalam konteks packaging labeling dan sebagainya dan yang penting dalam konteks ini adalah bagaimana harus ada bagaimanapun di awal yang bisa membantu mereka untuk menghubungkan dengan tadi online marketing harus ada satu inisiatif terus ada off-taker siapapun itu apakah NGO apakah perusahaan dan sebagainya atau apakah kooperasi yang kemudian menampu produk itu dan membantu memasarkan secara online termasuk juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pelaku bagaimana mereka mengintegrasikan kemampuan mereka untuk melakukan masalah secara online tapi di fase awal pasti harus ada yang bisa membantu mereka menghubungkan dengan misalnya simpul-simpul yang bisa melakukan online marketing atau juga membantu memasarkan melalui penjualan-penjualan via daring saya kira ini penting ya dalam konteks sekarang memanfaatkan hal-hal seperti ini termasuk juga kolaborasi saling membantu saling mendukung terutama mereka yang dari usaha-usaha kecil kemudian terkait dengan tadi ya terkait dengan tembis saya kita memang agak susah kalau dalam syuris sekarang kita tidak punya apa namanya bahan baku yang bisa menstribusi kedelai gitu ya kalau yang tergantung dari impor memang situasinya dalam jangka pendek ini ya mau tidak mau ya ada satu upaya untuk mendorong pemerintah supaya bisa melakukan pengadaan begitu ya kepada mendatangkan kedelai impor tapi jika itu sudah susah saya kira memang harus ada kreativitas untuk mencari substitusi bahan baku gitu ya itu yang pertama lalu yang kedua saya kira dalam jangka setelah ini harus memang harus dipikirkan bagaimana mencari substitusi atau kalau tidak ya bagaimana kedelai itu sendiri bisa diproduksi dengan baik di Indonesia meskipun kita tahu itu tidak mudah tapi saya kira dalam konteks seperti sekarang itu namanya inovasi produk kemudian product development diversification product itu menjadi kunci untuk kita bisa bertahan dalam situasi yang di saat ini saya kira itu Pak Bayu yang saya kira Relfon bisa tambahkan baik terima kasih para just for you we got a participant from Paris just say hello to me so it's great we now have the you know it's not it's just in one room global the world becoming really a global village Bu Desi tadi ada salah satu pertanyaan yang ingin mungkin terselip dan juga ada diulang lagi oleh teman yang lain mungkin dari pengalaman Bu Desi tadi disebutkan baik oleh Pak Raul maupun Bu Desi adalah betapa pentingnya partnership dan apa mungkin Bu Desi bisa share bagaimana caranya membangun partnership itu bagaimana caranya untuk bisa ketemu teman-teman yang kemudian akhirnya bisa nge-click dan mau melakukan kegiatan sama-sama mungkin Bu Desi punya pengalaman silahkan Pak Bayu mungkin karena latar belakang saya dari kelapa sawit Pak mungkin kalau boleh saya ambil ya silahkan jadi memang partnership ini dimulai pada saat ada kebutuhan terhadap sustainability Pak pada saat itu juga perusahaan melihat perannya di dalam meningkatkan jumlah produk sawit yang bisa di-trace sampai ke kebun sampai kepada pihak ketiga bahkan jadi pada saat itu terpikirlah untuk menciptakan partnership mulai dari hulu sampai kehilir mulai dari petani swadaya independen sampai kepada end user brands yang menggunakan produk sawit tersebut Pak jadi melalui sebuah skema sertifikasi pada saat itu peran dari perusahaan kelapa sawit adalah membina petani petani sawit petani swadaya yang mensuplai ke pabrik mereka bagaimana menerapkan good agriculture practices mereka juga membantu membangunkan gudang pupuk supaya petani ini juga bisa menciptakan kelembagaan jadi tidak lagi individu tetapi berkumpul dalam sebuah organisasi perkumpulan yayasan atau kooperasi atau gapoktan dimana perusahaan kelapa sawit itu membangunkan gudang pupuk Pak jadi petani ini membeli pupuk dalam jumlah besar dan mendapatkan subsidi lalu bagaimana praktek mereka kemudian bisa disertifikasi sustainable berdasarkan kemudian pabrik pelapa sawit mengolah TBS dari tandan buah segar dari petani swadaya ini yang sudah bersertifikat RSPO hasil akhirnya CPO-nya kemudian diolah oleh pembeli ini Pak dan dihasilkanlah produk akhir yang juga bersertifikat sustainable dan yang uniknya adalah bisa di-trace sampai ke petani swadaya jadi ada kebutuhan itu kemudian bagaimana peluang tersebut direalisasikan di dalam semua komersi oke terima kasih jadi intinya adalah mencari keselamaan kepentingan dan tujuan dari situ basis jadi bukan karena tercati tapi benar-benar karena itu memang jadi kejuannya kita masih punya waktu beberapa menit saya ingin undang Saudara Ahmad Romadoni Ahmad Romadoni silahkan Ahmad Romadoni silahkan masih ada atau sudah tidak ada terima kasih salah satu problem yang muncul di saat ini adalah pada jalur distribusi jadi dari petani ke konsumen ini ada jalur distribusi konvensional yang ternyata tidak cukup memberi tawaran menarik bagi konsumen maupun produsen dalam artian harga terlalu murah atau mungkin harga terlalu mahal dan sebagainya sehingga proses direct selling atau pola jual beli secara langsung itu terjadi saat ini di era pandemi yang ingin saya tanyakan sebenarnya bagaimana sustainability itu memandang jalur distribusi saat ini atau jalur distribusi pangan pada era pasar pandemi ini lebih saya sampaikan kepada Pak Indro untuk bisa menjawab ini karena bagaimanapun ketika jalur distribusi konvensional yang saat ini lockdown kira-kira seperti itu tidak bisa berbuat apa-apa apakah jalur distribusi alternatif yang melalui e-commerce melalui direct selling melalui whatsapp dan sebagainya itu masih bisa bertahan di era pasar pandemi ketika kita sudah masuk oke itu masuk new normal tapi apakah ini bisa bertahan karena bagaimanapun kesulitan-kesulitannya tentu akan sangat lebih rumit dibandingkan dengan konvensional institusi oke saya kira itu saja Pak Pak Ahmad Ramadhani di mana? saya di Jogja kebetulan saya staf di Departemen Sosial Ekonomi Peternakan Fakultas Peternakan terima kasih terima kasih ya mungkin nanti saya sekarang 35 menit waktunya berjalan cepat sekali nih materinya mungkin terlalu pendek 90 menit oh sekalian Pak Raul mungkin untuk menjawab masa Ahmad Ramadhani juga sekaligus saya ada pertanyaan apa relawan itu bisa gak di elaborasi sedikit relawan untuk peduli pangan Pak Raul mungkin bisa sedikit dielaborasikan mungkin mungkin bisa elaborasi lebih tentang volunteer di peduli pangan dan bagaimana bagaimana aktivitas di pemasaran para Pak Raul terima kasih untuk pertanyaan yang hebat yang hebat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih karena COVID orang bekerja dari rumah terima kasih terima kasih who would like to be receiving the food and verifying it they're calling the farmers and verifying because what we need is to get a good basic measurement of what food has been sold from which village which volumes went to which kind of DCs and they're doing these kind of calls and setting up now what we call the SOP the standard operating procedure so that as the volumes now start to grow the reporting can go well that's what they're doing and as I said there are students there are people who are now out of work who are joining in and they want to contribute where are we standing we already have 35,000-33,000 farmers who are prepared to be selling we just started now very small three weeks ago with one soup kitchen and we're slowly going to scale because we in the beginning have to make sure that the whole system goes well but we already have four central kitchens that are prepared to come in and we're now also raising funds donation funds because we need to buy the supplies and then transport it and cook it and that's what we're now selling starting and we're just having a fun drive happening right now but as I said we're not scaling too fast in the beginning because we have to make our mistakes we're measuring to now doing what is it 200-300 lunches per small kitchen and we'll be scaling that up because we want to get into the thousands as a three or four weeks from now thank you for your question I hope I answered it yeah thank you Pak Indra baik Mas Rumah Doni ya dari Jogja ya kalau pertanyaannya terkait dengan distribusi maka kalau kami dikirakan organik atau di pertanian berkelanjutan sebetulnya jawabannya yang pertama yang bisa saya sampaikan lah yang pertama kalau dalam pemahaman kami yang terbaik itu adalah local food system lokalnya tentu saja dalam konteks ini sangat relatif bisa di tingkat desa bisa di tingkat kesamatan kabupaten atau provinsi seperti itu tapi artinya semakin lokal itu bisa memproduksi pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang di sekitarnya itu adalah sistem yang relatif paling baik dan di awal tadi Pak Nunung juga menyampaikan bagaimana sistem pangan lokalnya juga akan sangat mampu untuk mengurangi bone footprint dari apa namanya jalanan panjang distribusi gitu ya yang harus bahkan sampai ke international trade bahkan kalau kami di Swiss itu sendiri mereka sudah nggak mau itu namanya penerbangan pengantaran itu melalui pesawat mereka maunya dengan kapal yang secara footprint kabur footprintnya lebih rendah begitu katanya dibanding dengan pesawat jadi yang pertama itu yang pertama bagaimana kemudian membangun local food system itu sendiri dalam konteks pemenuhan pangan baik untuk konsumen produsennya tentu saja itu harus dipandang secara relatif konteks lokalnya itu seberapa lokal begitu ya untuk bisa mengadakan itu lalu yang kedua dalam konteks seperti sekarang maupun ke depan gitu ya apakah model apa namanya pemasaran daring dan sebagainya itu justru melakukan iya menurut saya iya justru ketika ada permintaan itu pasti dengan sendirinya apa namanya sarana untuk memenuhi itu pasti akan tercipta atau dipitakan seperti sekarang misalnya kami kebetulan juga diminta misalnya contoh kecipir.com dia perdagangan online untuk produk sayur mayur ya memang skalanya lokal tetapi mereka ketika ada permintaan di sisi online malah tidak mau kan mereka juga harus membangun kemitraan dengan petani-petani produsennya tentu saja di apa dalam jangka-jangka yang lebih tidak terlalu jauh begitu ya nah dalam konteks itu kan tentu saja kebutuhan untuk distribusi itu menjadi satu kenisayaan yang tidak bisa dihindari yang dilakukan oleh mereka tetap dikembangin yang mereka lakukan adalah mereka bekerjasama dengan platform-platform apa namanya pengantaran yang sekarang ini sudah ada seperti misalnya Go 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 apa namanya Go 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 dan itu juga mengamanya transportasi yang sifatnya konvensional seperti sekarang ini karena menurut saya pada akhirnya setelah jika ada permintaan terangkat tentu-tentu sejadah upaya-upaya bagaimana itu bisa dipenuhi effort ke arah itu juga akan lebih apa namanya lebih lebih niscaya lagi gitu pasti juga akan ada effort-effort untuk bisa memastikan bagaimana distribusi dari petani-petani itu bisa sesuai dengan permintaan konsumen saya merasa justru bagaimana konsumen ingin memberi langsung dari petani-petani peran-peran saya akan ingat tentu saja dalam konteks ini lebih ideal dalam skala lokal sehingga jelas ataupun tentuhan untuk exportasi jadi itu tidak satu mode transportasi yang kemudian membutuhkan satu volume yang besar dalam sekali angkut tetapi bisa justru memberdayakan kemitraan dengan banyak pihak dalam konteks itu baik terima kasih banyak sekali lagi atas spesifikasinya 325 yang akhirnya tampil saya kira sesuatu yang sangat luar biasa Pak Dekandari sudah mengatakan bahwa kemungkinan besar ini akan menjadi new normal diskusi dengan macam ini saya rasanya sekarang bisa 7-8 seminar jadinya gara-gara pakai online saking banyaknya kalau kita ambil pelajaran dari yang dibahas oleh Pak Raul Pak Indro dan Budaya krisis krisis ini adalah krisis ini kondisi yang buruk ini kondisi yang sama sekali tidak ideal dan memang benar ada hal-hal yang mungkin tidak ada solusinya seperti tadi untuk teman yang di Padang yang pengusaha TMP-nya menggantungkan bahan bakunya dari kedelai ini mungkin tidak ada solusinya selain mencoba untuk bisa bertahan saya di chat ada teman dari MTB mengatakan bahwa tenaga kerja tidak datang ke MTB sehingga tidak ada yang mengerjakan lahan itu membuat kegiatan pertanyaan tertib bisa saja dan tidak ada alternatif lain memang benar ada yang seperti itu tapi mungkin juga sekali lagi dan kita betul-betul sedih dengan kondisi itu tapi di sisi yang kita juga kalau ada masalah yang tidak bisa diatasi masih ya sudah kita tidak usah mengisi lalu dalam itu mencari solusi dan mencari opportunity baru itu yang dimintakan oleh Raul termasuk menangkap yang mendasar apa yang saya bisa lakukan kita lakukan di tengah krisis ini kalau itu kita mulai melihat fundamental kita ini kayak apa sekarang dimana kelemahan kita dimana masalah kita Desi tadi mengatakan masalah aktivitas misalnya apa namanya kita packagingnya mungkin kurang bagus traceabilitynya kurang banyak requirement yang tidak bisa dipenuhi itu mari kita lihat dan kita kita benahi tapi setelah itu kita lihat opportunity digital dari semua pembicara digital ini adalah opportunity betul sekarang masih sangat banyak KM petani kecil yang gak masuk ke digital ya mari kita bangun mari kita cari cara untuk bisa itu Pak Raul bilang pakai WhatsApp pakai Instagram pakai apa saja yang ada coba mari kita mulai bangun dari sekarang kita bertekad saya lupa menyebutkan mohon maaf sekali ini juga adalah acaranya asosiasi agribisnis Indonesia sebenarnya adalah para dosen agribisnis di kampus-kampus maka ini adalah sebuah hal yang mari kita mencoba melihat ke depan mari kebetulan ada padekan disini dari pihak kami ada Ibu Ketua Departemen kenapa tidak kita mulai semester depan kita harus memperbanyak digital literacy untuk mahasiswa kita karena ini akan menjadi betul-betul new normal tadi jadi melihat opportunity dan jangan hanya melihat opportunity bersedia untuk berubah banyak tadi sudah dibahas petanian lebih ramah lingkungan kemudian mengepankan kesehatan dan keamanan menghargai air Pak Rahul benar sekali saya sangat setuju menghargai bahaya keragaman Indonesia yang sangat luar biasa kemudian misalnya juga kudesi saya kira penting banget ternyata fitur sustainability itu menjadi value yang sangat berharga ke depan akan makin berharga jadi mari kita ajak petani kita untuk bisa menunjukkan bahwa mereka ada fitur berkelanjutan Pak Indro tadi mengatakan ada satu sayap dari berkelanjutan dalam organik ini perlu kita dorong untuk lebih baik lagi ke depan jadi dan terakhir poin yang saya kira pelajaran yang sangat penting dari Pak Rahul adalah kita sering melakukan action tapi tidak melaporkan tidak mencatat tidak mencatat tidak melaporkan apa yang kita alami bulan terakhir ini mari kita kita catat bikin semacam kain of buku buku harian untuk oh ini saya ini akan menghasilkan sesuatu Pak Rahul menyebutnya sebagai saya sendiri tidak tahu ini apa isinya saya belum harus lihat literaturnya yang didiskusi lagi dengan Pak Rahul menghasilkan sesuatu yang baru yaitu bu riset ini saya kira adalah sesuatu yang menarik sekali untuk kita bahas dan mungkin di asosiasi agribusiness kita akan coba berdalam riset ini ternyata bukan hanya sekedar untuk melihat output dan outcome tapi juga melihat things that we are learn from it apa yang kita belajar dari situ karena riset hasil itu termasuk adalah kita menjadi lebih pinter bisa belajar dan kita bisa menjadi lebih percaya trust ini menurut saya adalah sesuatu yang setingkat lagi lebih tinggi daripada value change karena ada dimensi-dimensi yang sangat baik seperti itu Bapak Ibu sekalian saya tahu tidak memuaskan semua masih banyak hal yang kita ingin tahu kita ingin belajar kita ingin perdebatkan itu bagus karena dengan demikian kita tidak berhenti untuk menjadi mencari dan memberi yang terbaik ini sudah tidak dipakai yang panunung sebagai tagline-nya IPB mencari dan memberi terbaik sudah baru sekarang tapi menurut saya itu semangatnya masih sangat bisa kita pakai saya ingin promosi sedikit hari Jumat jam 9 akan ada webinar lagi yang juga seru bagaimana pertanian dan agribusiness itu menjaga semangat atau momentum pencapaian SDGs Anda tahu tahun 2020 ini adalah disebut dekade aksi untuk SDGs nah ujung-ujung kita mulai dengan profit nah ini bagaimana jaga momentumnya itu kita akan bikin webinar di hari Jumat dan pebicaraannya juga seru-seru kerjasama dengan perimpunan ekonomi pertanian terima kasih banyak sekali lagi semuanya jaga kesehatan tetap di rumah saja jangan lupa cuci tangan pakai masker semoga umat ini segera berlalu bisnis Indonesia semakin berjaya terima kasih Pak Rahul terima kasih Mas Dron Mas Besi terima kasih semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati